hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial mengenai Excel baik mengenai menggunakan VPA, pivot table maupun fitur-fitur Excel yang lain kali ini tutorial kali ini Minggu siang dalam 11.45 menjelang istirahat siang ya Minggu 23 Agustus 2020 kita akan belajar mengenai dynamic error formula yang jadi favorit saya yaitu X Club Up ya formula yang sangat mengelagenda buat saya ya di Excel apalagi terutama di Excel 365 jadi nanti buat rekan-rekan yang belum menggunakan Excel 365 silahkan menyimak saja untuk video tutorial saya ini sehingga saat nanti rekan-rekan sudah sudah mempunyai Excel 365 rekan-rekan sudah bisa mempraktekkan apa itu X Club Up di dynamic error formulanya ya untuk rekan-rekan yang belum menyimak video terasa mengenai dynamic error formula ketik saja di apa namanya YouTube rekan-rekan Oh ini internet saya lagi mati ya jadi nanti silahkan ketik saja di inginnya rekan-rekan apa namanya pencarian di searching YouTube YouTube nya ketik saja disana hero monas kemudian dynamic error formula atau yang lainnya nanti akan menemukan video tutorial saya mengenai apa itu dynamic error formula dan buat rekan-rekan yang belum bisa atau belum tahu apakah Excel nya 365 nya sudah support dengan dynamic formula atau belum silahkan juga cari di video tutorial saya atau mungkin saya pause dulu ini ya saya hidupkan dulu untuk internetnya sebentar nanti saya kasih lihat seperti apa tutorial saya yang dulu kemudian baru kita lanjutkan mengenai penguasan mengenai X Book Up nya ini sebentar sebentar saya pause dulu baik internet saya sudah menyala kita coba buka ke website saya atau website-nya YouTube maksud saya silahkan ketik di searchingnya hero monas kemudian 365 nanti akan menemukan video tutorial ini yang akan membahas mengenai formula dynamic error formula yang ada di 365 akan saya bahas satu persatu ya termasuk salah satunya adalah video tutorial yang kita buat saat ini silahkan nanti di update per Juni 2000 sorry Juli 2020 kemarin sudah di deploy untuk beberapa formula yang baru kemudian rekan-rekan yang ingin mengetahui apakah Office 365 nya sudah mencoba untuk dynamic error formula silahkan juga simak video tutorial saya yang ini ketik hero monas kemudian apakah Excel akan muncul hasil seperti ini silahkan disimak kemudian untuk mengetahui apakah Excel 365 nya sudah support untuk dynamic error formula ataukah belum jika belum nanti silahkan ikuti tutorial saya yang ada di dalam sini untuk bagaimana mendapatkan update agar Excel 365 nya bisa langsung support untuk dynamic error formula kemudian pada tutorial yang nanti akan saya ajarkan saya akan memakai beberapa teknik data validation ini adalah video tutorial saya mengenai data validation yang sudah saya buat ini saya buat setahun yang lalu yang paling awal kemudian ada juga yang lain yang apa namanya pakai range dinamis kemudian ada juga yang terbaru yang menggunakan dynamic error formula juga jadi silahkan nanti di browsing-browsing saja untuk channel saya dan jangan lupa subscribe ya rekan-rekan klik tombol like maupun lonceng agar tidak ketinggalan video tutorial saya saya akan sangat mengurangi jika rekan-rekan menyempatkan waktu untuk mengklik subscribe karena dengan subscribe saya bisa memantau apakah video tutorial saya ini disukai banyak orang ataukah tidak dan ya lebih gampang lah kita saya atau kami memantau apakah video tutorial yang saya buat ini bermanfaat ataukah tidak ya buat rekan-rekan kita ini dengan banyaknya subscribe yang masuk oke langsung saja ke tutorial kita kita akan membahas mengenai X look up jika kita tulis dengan huruf adalah seperti ini X look up seperti ini ini adalah formula look up terbaru dari Excel bisa saya katakan ini menggantikan sebagai menggantikan formula legendaris yang ada di Excel yaitu V look up V look up seperti ini ya oke tetapi jika kita ikuti nanti video tutorial saya ini sampai habis nanti rekan-rekan akan tahu bahwa X look up ini jauh 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 lebih powerful daripada si V look up oke untuk mengetahui seberapa powerful perbandingan keduanya tentunya kita harus mengetahui dulu fungsi dari keduanya ini ya saya praktekkan dulu untuk V look up V look up buat rekan-rekan yang sudah paham tentu tidak asing lagi dan tidak perlu mengikuti secara detail ya akan tetapi jika rekan-rekan yang lain belum paham mengenai formula V look up adalah formula yang kita gunakan untuk mencari satu item pada kolom tertentu untuk menghasilkan return atau hasil nilai pada kolom yang lain jadi semisal disini saya ingin mencari nama hero ini ada di kelas berapa atau adakah nama hero ini mendapat nilai berapa jika saya mengenai tabel disini ada tabel nama kelas kemudian dinilai kita bisa mencari nama monas ini mempunyai nilai berapa ataukah nama Excel ini ada di kelas berapa itu bisa digunakan bisa diatasi atau bisa di cover dengan menggunakan V look up kita coba dulu ya kita buat sebuah data validation disinilah misalnya saya buat data validation disini ini adalah data validation saya jangan bingung jika saya terlalu cepat nanti silahkan klik di link di bawah deskripsi tutorial saya ini ya untuk mengetahui bagaimana cara membuat data validation ini saya singkat saja kemudian saya klik dan blog seperti ini klik ok ok saya sudah punya data validation disini saya warnai saya ketik saja disini saya nama saya ingin mengetahui disini dapat nilai berapa sih untuk si nama-nama yang akan saya deploy disini misalnya monas atau Excel seperti ini kita bisa menggunakan V look up V look up look up value nya mana ini yang kita cari si Excel ini kita cari kemudian table area nya yang mana klik dan blog seperti ini kemudian kolom indeks yang mau kita kembalikan yang mau kita hasilkan di nilai ini berada di kolom nomor satu dua dan tiga kita tulis aja disini tiga koma lagi kemudian kita pilih false atau exact match untuk peruntekan enter kita akan mempunyai nilai yang dihasilkan oleh si Excel disini ya 78 jika kita ubah menjadi monas akan menjadi 90 ya seperti ini untuk V look up saya tulis aja disini V look up oke X look up juga bisa menggunakan juga bisa digunakan untuk memecan masalah ini kita coba saja disini ya X look up saya copy saja data validation nya ctrl V kemudian saya tuliskan formula disini sama dengan tuliskan Excel akan muncul X look up jika mereka sudah menggunakan Office 365 dan sudah support dynamic area formula tekan tab kemudian look up value nya yang mana value yang kita cari adalah ini ya klik koma kemudian look up array look up array itu ada jajaran jajaran nilai yang dimana apa yang kita cari ini berada jadi misalnya ini monas kita cari disini kolom nomor berapa sih atau kolom mana sih monasnya ada jadi ada disini kita klik block saja semuanya boleh bersama kolomnya juga boleh tidak kemudian kita klik koma return array return array itu kolom mana yang mau kita hasilkan yang mau kita tampilkan nanti yaitu kolom nilai kita klik block saja disini ya kemudian kita tutup kurung tekan enter hasilnya pun akan sama jadi apa yang bisa dilakukan V look up bisa dilakukan dengan X look up jika kita ganti dengan Excel hasilnya pun akan menjadi 78 nah sekarang kita akan berbicara mengenai apa sih kelebihan X look up dibandingkan dengan V look up nah dan kenapa Excel menciptakan X look up ini tentunya sudah ada alasannya ya jadi kita bahas dulu untuk V look up hanya bisa mencari nilai yang berada di sebelah kanan dari referensinya jadi misalnya disini referensinya monas jika kita lihat monas berada di kolom A ya dan yang dihasilkan adalah kolom nilai nilai berada di kolom C yaitu berada di sebelah kanan A A B C yaitu ada di sebelah kanan si A ini ya di sebelah kanan si referensi si V look up masih bisa mencari akan tetapi bagaimana jika kita balik ya misalnya ini kita ganti dengan 80 nya kemudian menghasilkan si Heru atau kita cari dengan 90 akan menghasilkan si monas apakah V look up bisa kita coba ya dengan sintak yang sama kita ketik saja di sini Heru seperti ini sorry kita ketik saja di sini kita mengacu pada nilai ini aja ya sama dengan V look up yang kita cari mana adalah nilainya kita balik sekarang ya nilai akan menghasilkan nama ya koma kemudian tabel array nya yang mana tabel array nya adalah ini ya kemudian kolom index nya yang mana karena kita mengacu pada si nilai berarti hitungannya dimulai dari nilai kita tulis saja 3 2 1 jadi kita ketik saja misalnya 1 kolom nomor 1 kita coba ya tutup kurung tekan enter hasilnya NA karena memang tidak ditemukan kolom nomor 1 dengan hasil Heru jika kita coba dari sini hitung ke belakang 1 minus 1 mulai dari sini 0 ya minus 1 minus 2 atau minus 3 kita coba apakah bisa kita coba ya minus 2 tidak bisa juga kita coba dengan minus 3 tidak bisa juga jadi intinya untuk V look up tidak bisa mencari value yang ada di sebelah kirinya jika referensi nya adalah nilai kolom C kita tidak bisa lagi mencari satu nilai yang dikembalikan oleh V look up yang berada di sebelah kirinya jadi nilai ini tidak bisa menghasilkan kelas atau menghasilkan nama beda hanya dengan X look up X look up bisa menghasilkan apapun ya mau di sebelah kanan atau di sebelah kirinya kita coba ya di sini ya sama dengan X look up X look up ah maaf salah X look up buka kurung kemudian yang kita cari 78 ini ya kemudian kita cari look up array nya kita klik dan block untuk nilainya seperti ini kemudian return array nya kolom nomor berapa misalnya kolom nomor nama di sini ya untuk kurung tekan enter maka akan menghasilkan Excel jadi sama-sama bisa ya jika ini saya ubah menjadi Heru atau Monash di sini akan menjadi 90 dan di sini akan mengikuti dengan Monash jadi satu kelebihan pertama dari Excel adalah bisa mencari value yang berada di sebelah kirinya kiri dari referensinya ya jadi tidak hanya mencari ke sebelah kanan bisa juga mencari dari sebelah kolom yang ada di L bisa mencari untuk sebelum L oke yang kedua saat menghasilkan error Vlookup hanya mencantumkan tanda error yaitu NA atau non available atau not available sedangkan untuk orang awam ini tentunya tidak tidak memberikan petunjuk apapun ya jadi membingungkan terus tidak memberikan petunjuk apapun sedangkan di Xlookup kita bisa menambahkan satu parameter atau satu nilai saat yang dihasilkan adalah error dari formula yang kita buat tadi menghasilkan error atau tidak ditemukan kita bisa menambahkan satu nilai untuk di passing di sana jadi tulis saja di sini ya kita ubah dikit kita tekan koma di sini ada satu parameter parameter if not found jadi jika value-nya tidak ditemukan maka kita bisa menambahkan satu kata-kata misalnya value tidak ditemukan ya misalnya saya ganti dengan seperti ini data data tidak ada seperti ini ketik kemudian tekan enter oke jika tadi kita merefrensikan pada H10 yang ini sekarang kita geser referensinya nanti kita coba pada H10 yang ada di sini sorry H12 jadi ini kita ganti dengan H12 hasilnya masih sama karena emang 90 ditemukan di tabel di sini yaitu menghasilkan monas bukan tetapi ya saat ini saya geser dulu biar tidak bingung ya saat ini kita ganti dengan misalnya 66 karena di sini tidak ada maka yang ditambahkan adalah data tidak ada karena tadi kita sudah men-state di sini jika data tidak ditemukan akan kita sampaikan bahwa data tidak ada oke ya bisa dipahami ya rekan-rekan ya untuk penggunaan dasar dari X lookup dan V lookup jika sudah kita akan melangkah pada tutorial berikutnya yang lebih apa namanya rumit ya mengenai penggunaan X lookup ini mohon tunggu sebentar oke kita lanjut untuk penggunaan yang kedua X lookup nah di sini kita bisa mendapati satu tabel yaitu ada pajak dan pendapatan jika kita mati di sini pajak 10% untuk penghasilan 1 juta 15% untuk 5 juta 20% untuk 10 juta dan seterusnya ya yang ingin kita ketahui bagaimana jika kita ingin mencari penghasilan kita yang tidak ada di list di sini misalnya ini kan 1, 5, 10 saya ingin mencari pendapatan saya yang 3 juta misalnya seperti ini ya pajaknya berapa sih nah ketentuan yang ada di sini misalnya ini jika 1-5 juta pajaknya adalah 10% 5-10 juta pajaknya adalah 15% jadi mengacu pada nilai yang terendahnya ya bukan mengacu pada nilai yang tertingginya jadi misalnya di sini saya mengunyai penghasilan 4,5 juta atau 4,999 juta pajaknya masih 10% bagaimana caranya kita tulis di sini misalnya ini pendapatan kita dan ini pajaknya kita bisa menggunakan X lookup kita coba cek di sini ya tuliskan saja di sini sama dengan X lookup lookup value yang mau dicari yang mana value nya ini 3 juta nya nah kita cari di mana di lookup array nya lookup array nya adalah di pendapatan di sini ya pastikan semua tercover kemudian return array nya yang mana yang mau kita munculkan adalah pajak berarti di kolom pajak kita belum seperti ini ya kemudian kita klik koma if not found biarin aja kosongin aja atau jika tidak ditemukan kita tuliskan kosong saja seperti ini juga gak apa-apa jadi misalnya data tadi gak ditemukan akan ditampilkan 0 kemudian kita klik koma lagi nah di sini muncul satu intelasen atau satu drop down yang bisa kita pilih asak match for next smaller item ini maksudnya jika ditemukan atau tidak ditemukan value yang pas nanti akan diambil value dari nilai sebelumnya atau nilai terendahnya seperti kita bilang tadi misalnya saya mempunyai 49999 di sini kan tidak ada maka akan ditampilkan value yang sebelumnya yaitu value yang cocok dengan 1 juta yaitu 10% dan yang akan kita pakai karena emang ini kebutuhan kita saya tekan atau double klik seperti ini ya kemudian search mode nya atau pencarian nya bisa dari first to last atau dari atas ke bawah bisa dari last to first atau dari bawah ke atas bisa juga berdasarkan sorting jadi misalnya data kita di sini tidak urut pun kita bisa melakukan sorting internal di vlookup nya jadi walaupun data tidak urut bisa langsung diketahui vlookup nya jadi karena kita ingin mencari apa namanya mode yang biasa saja kita cari dari first to last ya ya pak mudah-mudahan laris pak S nya ya pak barokallah ya pak kita klik double klik saja yang ini oke atau satu ya kemudian tutup kurung tekan enter hasilnya adalah 10% karena emang 3 juta itu diantara 1 dan 5 hasilnya adalah 10% ya bagaimana jika kita ganti ini dengan misalnya 5.500.000 pajaknya adalah 15% karena sudah masuk di range 5 juta jadi XLUKP ini sangat sangat fleksibel bisa mengetahui apa namanya range terdekatnya baik itu yang sebelumnya maupun setelahnya yang saya maksud tadi adalah di sini ya exact match for smaller value ya jadi bisa mencari sesuatu yang tidak tentu aja di didaftar seperti ini jadi dengan formula pajak dan pendapatan seperti ini kita bisa menghitung take home pay nya yaitu sama dengan adalah 1 dikurangi persentasenya digalikan dengan pendapatannya tekan enter nya adalah take home pay nya ya gampang ya kita ulang sekali lagi XLUKP maaf sama dengan X look up value yang dicari adalah di bawahnya di sini ya misalnya atau di sini lah tetep lah kemudian look up array nya adalah nilai-nilai yang ada di pendapatannya kemudian return array nya adalah pajaknya kemudian kita nolkan saja untuk value if not found kemudian kita pilih pada next smaller atau kita pilih yang kedua ya next larger jadi nanti yang dipilih adalah yang lebih besarnya kita pilih yang ini sekarang kemudian koma lagi saya pilih dari search first to last untuk kurung tekan enter hasilnya adalah seperti ini belum berupa persen karena memang belum saya format persen jadi saya format dulu sebagai persen percentage oke oke saya hilang saya ini dulu untuk apa namanya komanya ya ya seperti ini hasilnya sudah 20% karena memang 5.500.000 berada di atas 5.000.000 dan akan dihasilkan budget yang di atasnya jika yang ini adalah di bawahnya ini adalah di atasnya oke ya dan kita juga bisa menghitung take home b nya dengan formula yang sama jadi dua buah ilmu sudah kita ketahui bagaimana cara penggunaan x look up nya pertama tadi penggunaan dasar kedua dengan penggunaan mencari di antara range seperti ini kita melangkah ke yang selanjutnya yaitu misalnya saya ganti dulu 600 lah ya seperti ini jadi saya mempunyai sebuah tabel seperti ini tabel keterangan yaitu penjualan pengeluaran dan margin ada penjualan ada pengeluaran tentu ada keutungan atau margin jadi disini saya mempunyai record untuk Januari Februari Maret April dan totalnya ya nah totalnya saya hapus aja lah bisa nggak nggak terlalu penting lah saya hapus aja dulu seperti ini kemudian ini adalah database saya misalnya data penjualan saya bagaimana saat saya ingin mencari saya geser dulu disini ya saya ingin mencari beberapa item yang ada di tabel database ini dan saya ingin tampilkan di laporan saya misalnya saya ingin membuat sebuah laporan yang ingin saya kustomisasi misalnya disini saya bulan ini saya kasih apa namanya data validation atau drop down leasingnya saya bisa memilih bulan-bulan yang ada misalnya Januari Februari Maret April dan seterusnya ya nanti sesuai data teman-teman aja disini ya saya ingin mengetahui penjualannya berapa sih pengeluarannya berapa sih marginnya berapa sih kita tentu saja tidak bisa menggunakan Vlookup untuk ini kita harus menggunakan index dan match untuk data yang ingin akan tetapi Vlookup sorry VX Lookup sekali lagi bisa menggantikan apa yang ada yaitu index dan match juga kita tulis disini ya tulis misalnya sama dengan X Vlookup kita cari dulu apa yang ingin kita cari sih penjualannya ya kata penjualan disini ya penjualan ada di keterangan saya jadi saya klik dan block untuk sorry saya belum tekan koma ya apa yang akan kita cari adalah penjualan atau kolom penjualan tekan koma kemudian kolom penjualan ada di mana sih ada di kolom keterangan ya karena emang penjualan ada disini kolom keterangan kemudian kita tekan koma kita akan mencari dimana apanya mau kita cari yaitu penjualan pada bulan berapa ya bulannya ada disini jadi saya gabungkan lagi X lookup disini X lookup ya kemudian adalah bulannya kita klik kemudian tekan koma bulan ini ada di mana sih ada di daerah paling atas ini jadi saya klik dan block seperti ini keseluruhan kolomnya ya kolom bulannya kemudian saya tekan koma return array nya yang mana nah ini sedikit tricky karena tadi kita menggunakan penjualan dan bulan yang ada disini menggunakan kolom dan sorry row dan kolom seperti ini jadi untuk return array nya saya klik dan block keseluruhan seperti ini ya jadi return array nya keseluruhan datanya ya kita klik tutup kurung tutup kurung lagi karena memang saya menggunakan dua block X lookup ya satu dua tutupnya juga harus satu dan dua tekan enter hasilnya oh maaf masih ada value mungkin saya salah tulis formulanya kita ulang lagi ya sama dengan X lookup ya kemudian apa yang kita cari dari sisi penjualannya ya koma kemudian ada dimana sih di a2 sampai a4 ini karena keterangan kita ada disini kemudian apa yang kita cari ada di bulan berapa kita tuliskan lagi X lookup bulannya kita klik kemudian koma dan kita klik dan block untuk bulannya koma sekarang return array nya kita klik dan block seperti ini untuk kalian tidak ada error lagi tutup kurung tekan enter iya hasilnya adalah penjualan untuk bulan Januari adalah 1787562 jika kita ganti dengan Februari pun juga akan berubah Maret pun juga akan berubah jadi X lookup juga bisa menggantikan index dan match kita coba untuk pengeluaran ya kita lakukan yang sama X lookup kemudian pengeluaran koma kita klik dan block waktu kemudian gituliskan lagi X Lookup kemudian kita cari bulannya koma kemudian dang grid tuliskan bagi kita kita Oke tutup untuk peruntukan enter Oke sudah bisa kita tinggal copy saja anda disini kontrol C tekan Escape kita P saja disini P seakan tetapi untuk pengeluaran ini tiga kita geser ke margin tekan enter hasilnya pun sudah-sudah akan mengambilkan dokmar marginnya ya Maret sudah tetap belum ya Maret 2 Oh ini masih J harusnya nih M udah bener eh M7 sudah bener AX luka B2 B4 kita coba cek untuk margin-margin bulan Maret 1622 23 ya betul kita format dengan number kita kosongkan desimalnya di copy akhirnya seperti ini kita ganti dengan bulan yang lain April pun juga berganti Januari pun juga berganti Oke kita sudah belajar tiga buah penggunaan x-cup pertama dasarnya kemudian mencari range kemudian mencari titik temu dari satu matrix ya kemudian kita coba yang terakhir yaitu menerapkan x-cup untuk mencari satu atau menjumlahkan dari satu titik ke titik yang lain ya misalnya disini saya punya sebuah tabel yang pertama adalah cabang kemudian adalah penjualan ya set bikin sederhana saja angka penjualannya seperti ini yang disini adalah cabang 123 sampai cabang 17 saya ingin mengetahui total dari cabang 1 sampai 2 atau 1 sampai misalnya 6 atau 1 sampai 10 juga bisa bagaimanakah cara menjumlahkannya disini disini saya sudah membuat sebuah drop-down list ya jadi silahkan pelajari untuk video tutorial saya bagaimana cara membuat data validasi seperti ini Oke kita menggunakan formula sum untuk menggabungkan teman total dari satu range misalnya jadi cabang satu ini mau kita jumlah sampai cabang 10 disini karena awalnya ada cabang 1 akhirnya ada cabang 10 kita menggunakan sum-sum dan gabungan dengan x-cup kita apa namanya ya tulis x-cup kemudian yang mau kita cari adalah cabang awalnya koma kemudian lokapnya ada di cabang disini kita klik dan blog kemudian mau yang value yang mau kita kembalikan atau mau kita hasilkan adalah di penjualan klik dan blog seperti ini ya kemudian tutup kurung mana tutup kurung-tutup kurung kemudian semikolon buka x-cup lagi kemudian kita cari cabang akhirnya koma kemudian area yang mau dicari cabang-cabangnya ada dimana kemudian yang mau dihasilkan Oke tutup kurung-tutup kurung jadi saya mau jelaskan sedikit jadi disini X luka pertama disini jika kita menuliskan tanpa semikolon disini atau tanda titik dua disini akan menghasilkan angka akan tetapi saat kita tuliskan di antara sam dia akan berubah menjadi range atau satu referensi jadi saat saya jalankan nanti ini akan menjumlahkan antara cabang 1 sampai cabang 10 dan akan ditampilkan hasil penjumlahnya disini saya tekan enter hasilnya adalah 27 jadi antara cabang 1 sampai cabang 10 jika kita total adalah 27 kita lihat disini samnya adalah 27 kita coba ganti dengan cabang misalnya cabang 5 sampai 10 hasilnya 15 jadi sangat fleksibel ya penggunaan X luka disini bisa berubah menjadi range dan kita bisa bermain-main dengan banyak sekali formula untuk mendapatkan hasil maksimal dengan X luka disini tidak terbatas bagaimana penggunaannya tergantung kreatifitas tekan-tekan yang penting tetap semangat dan tetap belajar bagaimana cara menggunakan X luka maupun formula-formula dan emek berformula yang lainnya dengan beberapa formula yang baru ini memang saya rasa sangat-sangat powerful untuk Excel nya dan kita bisa menggunakannya hampir tanpa apa ya tanpa batasan yang bisa di ini ya karena memang tergantung kreatifitas kita saja meracik sisi formulanya untuk melakukan analisis data yang ada di Excel nya sekali lagi yang ada di Excel ya bukan berada di Excel baik demikian tutorial kali ini mengenai bagian yang menggunakan X luka dan contoh-contoh penerapannya mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa bermanfaat berikan-rekan jangan lupa sekali lagi subscribe tolong subscribe agar menambah semangat untuk kami membuat video tutorial yang lain baik demikian tutorial kali ini bertemu lagi dengan saya Rumanas Presio masih dalam tutorial yang lain untuk kritikan masukan dan ujatan silahkan beri sebuah tutorial saya bertemu hal ini saya Ruman Presio dalam tutorial yang lain Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!